Pemirsa tim Lafor, Polda, Sumu dan tim Inavis, Polrestara Karo melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ramai kabar menyebut terubah korban dibakar orang tidak dikenal karena korban wartawan yang gencar memberitakan soal judi dan narkoba di wilayah Karo. Sempurna Pasar Ibu, wartawan media Teribrata menjadi satu dari empat korban meninggal dunia saat kebakaran menghangkuskan sebuah rumah di Jalan Nabung, Surbakti, Kecamatan Karangjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis, tim hari kemarin. Beberapa hari sebelum kejadian pimpinan redaksi tempat korban bekerja menyebut korban tengah gencar-gencarnya memberitakan persoalan judi dan narkoba di Kabupaten Karo. Sejumlah spekulasi pun beredar perihal penyebab kebakaran yang menewaskan korban istri dan cucunya. Kabar yang santar menyebut rumah korban dibakar ulang, kabar yang santar menyebut rumah korban dibakar orang tidak dikenal. Memang benar selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Pasca kebakaran yang menewaskan sempurna pasar ibu dan keluarga, berjumlah empat orang tim lapor Polda Sumut dan tim inapis Polres Tanah Karo menggelar olah TKP. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga mengambil sampel sisa-sisa kebakaran guna memastikan penyebab kebakaran. Selanjutnya, sampel abu arang sisa kebakaran akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan agar secepatnya diproses mengingat kejadian kebakaran ini menjadi perhatian publik. Kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang masuknya yang ganjil enggak di sana. Jadi nanti untuk sampai dikatakan selesai menjadi laporan hasil lahir itu, itu harus selesai dulu pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang buktinya di laboratorium. Peristiwa kebakaran Kamis dini hari lalu menewaskan sempurna pasar ibu, jurnalis media online yang tinggal bersama istri, anak, dan cucunya. Saat kejadian, seluruh korban tewas terpanggang di dalam rumah. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hedriyansah, AINews, mengaporkan. Terima kasih telah menonton!